Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian Nah setelah tadi aku unboxing tentang realme Nanzo 50i Di dalam launchingnya tuh terdapat 2 smartphone langsung Matiga dan realme GT Neo Cuman aku gak beli yang realme GT Neo Jadi aku beli yang Nanzo 50a dan 50i Dan harganya cukup lumayan terbilang Kenapa aku berani beli karena harganya gak begitu mahal-mahal banget Dan berjabat lah harganya gitu Jadi gak usah banyak tentu, mari kita langsung unboxing aja Untuk si realme Nanzo 50i ini Di depan kita ada kotak pesan Narsho Narsho berarti untuk anak muda banget bagi si realme Yang ngomong katanya Narsho itu biasanya buat anak muda Dan ada tulisan Narsho 50a Kemudian di samping kiri ada tulisan Kok samping kiri? Samping kanan Narsho by realme Bagian atas ada tulisan realme atau logonya realme Kemudian bagian samping juga sama nih Narsho by realme Bagian bawah hanya ada barcode Gue gak tau ini barcode apa sih Mungkin langsung aja kita cek Untuk RAMnya RAM sebesar 4GB Kemudian Memori 64GB Dan warnanya oksigen biru atau blue oksigen Dan di atas ada spesifikasinya Nah ini jelas banget nih Kalau ini si realme Narsho 50a Menggunakan Mediatek Helio G85 Gaming Processor Jadi ini brandnya Mediatek Tapi kalau tadi si realme Narsho 50 ya Gue gak tau sih pake apa Dan ini menggunakan lensa kamera sebesar 50MP Ya i triple camera Pastinya sisanya adalah depth sensor dan macro Sebesar 2MP Mestinya seperti itu Kemudian baterai sebesar 6000 mAh Mega baterai yang berarti ini baterainya besar banget Yaitu 6000 mAh Kemudian sudah 18W Quick Charge Apakah menggunakan Type C Kita gak tau Coba kita nanti liat Langsung mari kita unboxing saja untuk barangnya Nah Di depan kita akan langsung liat sebuah kerdus Adonso nya Filty Power Narsho by Realme Dan ini kerdus Biasanya isinya Petunjuk gunaan dan garansi Dan SIM ejector Nah kan ada SIM ejector nya Kita taruh sini dulu Oh yang ini malah mendapatkan Sebuah softcase dari si Realme nya Bukan ada kartu jaminan garansi Atau petunjuk penggunaan Aku gak tau ya Kenapa Realme kalau ngasih softcase Mesti gelap-gelap begini Yang tadi yang bagus Menjadi kayak kurang berkesan gitu loh Dan ini si handphone nya Kita letakkan disini Dan ini ada kepala charger nya Kepala charger nya cukup lumayan besar sih 9V 2A 18V dan 5V 2A 10V Jadi ini bisa digunakan untuk yang charger 10V juga Dan bisa 18V Jadi ini data charging tentunya Untuk si kepala charger Realme 150A Kemudian kita akan melihat sebuah kabel charger Dan kabel charger nya Sudah Tipe Dan menggunakan type C dan USB type Biasa Dan ini ada handphone nya Mari kita langsung buka saja untuk si handphone nya Wow Oksigen build nya warnanya cukup bagus Finishing nya dengan si tadi Realme 150i Aku masih suka ya Realme 150i sih Disini lebih enak Yang ini kayak terlalu plastik banget Kesanya Kita langsung buka aja nih Template-an sticker nya Are you ready? Mantep kan? Kita template-kan disini Dan kita lihat dalamnya itu pakai Asim model gimana Dan tipenya sama juga Si Realme 150i Yaitu 2 sim card Plus 1 micro SD Seperti ini Kita masukkan lagi Nah Kita nyalakan smartphone nya Dan kita beres-bereskan juga Untuk si Box nya ini Ini dia Sudah aku setting Kita review sedikit lah Di bagian depan sini Kita akan melihat sebuah BAM kameranya Seperti ini Narzo Design by Realme Disini atasan Matrix EA kamera Wah Memang ada kak Matrix-matrix nya gitu Dan terdapat 3 lensa kamera Tentunya 2 nya adalah Sebuah macro Dan sebuah Depth sensor Dan lensa utamanya 50 megapixel Dan untuk fingerprint Terletak di bagian sini Jadi gak biasanya kakak disini Ditaruh belakang lagi Dan kita di bagian bawah Akan melihat sebuah speaker Kemudian USB Type-C Port USB Type-C Kemudian ada mic Dan jack audio 3.5mm Dan di bagian samping kiri Kita akan melihat sebuah Slot micro SD Dan di bagian atas Kolsong Bagian samping kanan Kita akan melihat Tombol volume pengeras suara Dan menurun Dan tombol power off Dan kita langsung aja Kita lihat Untuk si realme ini Menggunakan UI nya apa Kalau berdasarkan tampil lainnya Tentunya Ia menggunakan realme UI Gak kayak yang si realme 50i tadi nih Berkan berbeda jauh nih Nah Berbeda Kita langsung aja Cek untuk Software update Kalau ada download yang terbaru Cuma nanti aja lah Kita downloadnya Sudah menggunakan realme UI Version 2 Titik 0 Si versi 2 Dan ini ada realme 150A Androidnya Versi android 11 Nih Gak gini Dan Untuk security update nya Sudah menggunakan Paling terbaru Ya gak terbaru juga sih Ini dah bulan november Ini masih september 5 Tanggal 5 september 2021 Jadi ini masih agak lawas Untuk security nya Kita langsung saja Untuk ke mode Fotografi Bakal menarik sih ini 50MP Cuma menggunakan sensor Yang gak mungkin 1 inci Tentunya Pasti versi yang Khusus mid range Chroma bus nya Kita matikan saja Oke Yang pertama Lensa 50MP Cuma ini Masih yang binning Jadi sekitar 12MP Lamp Kemudian Portrait 50MP 50MP Macro Super macro Tung kanan Dan makro nya Biasa lansah Gimik-gimik Lalu produk kedua Kita akan foto Sebuah menara Potrait Responsif nya Kurang sekali 50MP 50MP Kita fokuskan Katulisannya Macro Nah Dan untuk Mat nya Kita coba Pada saat Malam hari lah Tentunya Gak mungkin sekarang Oke langsung saja Kita untuk coba Untuk kamera depannya Beauty kita matikan Dan Satu Potrait Beauty matikan Ya Berikut adalah Video unboxing Dari Realme Narzo 50A Oke Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Hingga selesai Tentang unboxing Si Realme Narzo 50A Ini Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Jika kalian belum subscribe channel ini Dan nyalakan Nombol loncengnya Kemudian Jika kalian suka Dengan video Kayak gini Jangan lupa Untuk Like video ini Dan jika kalian Tidak suka dengan video ini Udah Share video ini Ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Juga mengerti Tentang apa video ini Dan aku Robert Adrian Aku Pamit Tundu diri Bye Sub indo by broth3rmax